Pemirsa hari ini aksi unjuk rasa kembali digelar masa buruh dan mahasiswa yang dipusatkan di kawasan patung Arjuna Wiwaha dan Istana Negara Jakarta Pusat. Sejumlah upaya pengamanan dan pengalian arus lintas pun dilakukan sebagai bentuk penanganan unjuk rasa dan berikut pernyataan dir lantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomoyogo. Pengalihan dan juga pengamanannya seperti apa nanti Pak? Ya hari ini rencana masih ada rangkaian hasil unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen dari buruh dan mahasiswa. Rencananya mungkin sekitar jam sepuluhan mereka akan datang ke sini dari beberapa titik kumpul diantaranya dari daerah seputaran Salemba, Rao Mangun, dari Pulau Gadun dan sebagainya. Sampai saat ini rencana pengamanannya masih sama seperti beberapa asil unjuk rasa kemarin. Untuk masa seluruhnya kita pusatkan di sekitar putaran patung kuda ini. Kemudian daerah seputar Istana dan Monas itu sudah kita laksanakan, akan dilaksanakan penutupan-penutupan. Walaupun sampai saat ini jalur tersebut masih bisa dilewati karena jalur baswi masih kita buka. Nah sebetulnya Transjakarta masih bisa lewat sampai dengan nanti mungkin sekitar jam sepuluhan gitu ya masih bisa lewat. Tapi tentu kebijakan untuk apakah sudah mulai dialihkan itu ada di pihak Transjakarta. Kami hanya menyiapkan jalur baswi sudah masih bisa dilewati. Nanti ketika jalur baswi ditutup kita akan koordinasi dengan pihak Transjakarta untuk melaksanakan dia pengalian rute. Kecuali mungkin nanti situasi tambah siang mungkin terjadi agak cewas dan sebagainya. Situasi tidak memungkinkan mungkin Transjakarta akan menyetop operasionalnya mungkin sampai HI dan sebagainya. Nanti kita lihat perkembangan situasi seperti apa. Informasi terkini terkait unjuk kerasa di Ibu Kota kita akan kembali menyapa Mahathir Muhammad memantau masa pengunjuk kerasa yang bergerak ke kawasan Salimba, Jakarta Pusat. Mahathir, apakah masa pengunjuk kerasa sudah mulai bersiap melakukan long march? Ya, Lofi dan Nafi, masa sudah memang bersiap untuk melakukan long march. Dimana memang menurut pantauan kami, kami sangat mengikuti dari pagi tadi dari pos 9 Tajumruk, Jakarta Utara. Tadi sudah melakukan rally menggunakan mobil pengarah suara dan juga kendaraan seperti motor dan mobil. Terus mereka tiba di titik pertama yaitu di LBH Menteng, Jakarta Pusat. Mereka hanya untuk memakirkan kendaraannya. Selanjutnya, titik kumpul ketiga yaitu di UI Salimba. Dan seperti inilah keadaannya Lofi dan Nafi, masa yang sudah berkumpul dari berbagai daerah. Kami tadi sempat berbincang dengan beberapa buruh atau gerakan buruh Indonesia yang sudah berkumpul di UI Salimba ini, khususnya di Jalan Raya Salimba menuju arah Stasiun Senen. Ini banyak sekali beberapa buruh, bukan hanya dari Jakarta. Jakarta pasti dari Jakarta Utara, Jakarta Barat ada. Ada juga dari Bekasi, ada juga tadi kami berbincang dari Subang, Jawa Barat, dari Karawang, dari Cikarang juga. Baru saja tiba menggunakan bis langsung turun di Jalan Raya Salimba. Dan saat ini tadi, kalau menurut patuan kami, dan kami saat berbincang tadi juga dengan salah satu buruh yang ada di belakang kami ini, bahwa kalau jumlahnya saat ini mereka memang sudah menyentuh hingga ribuan satuan buruh Indonesia atau gerakan buruh Indonesia. Ini sudah sampai seribu buruh yang sudah ada di Jalan Raya Salimba. Bukan hanya buruh, namun juga ada dari mahasiswa, dari mahasiswa Jakarta yang memang sudah ikut bergabung dalam barisan, yang mereka juga akan menyuarakan hal yang sama, Davi dan Lofi, yaitu adalah untuk menolak UU Cipta Kerja, di mana yang masih memberatkan para buruh dan juga petani. Dan menurut patuan kami saat ini, di lantas Polda Metro Jaya itu Bapak Sambodo juga sedang melakukan pemantauan, karena kenapa? Arus lalu lintas di Jalan Raya Salimba saat ini sedang dialihkan, karena Jalan Raya Salimba menuju arah stasiun Senen saat ini sudah tertutup penuh oleh gerakan buruh Indonesia, sehingga kendaraan motor dan mobil harus terpaksa menggunakan jalur Transjakarta. Dan ini memang sempat mengalami kepadatan kalau di belakang sana, ini saat ini dari kurang lebih tiga jalur, harus masuk ke satu jalur saja, yaitu di jalur Transjakarta, tepatnya di depan halte Salimba UI. Sehingga nantinya untuk seluruh pengandara yang akan mengarah ke arah stasiun Senen dan sekitarnya, ini harus memperhatikan arus lintas yang saat ini sedang terjadi hambatan. Dan nantinya mereka setelah dari Salimba UI ini, mereka akan langsung menuju ke titik utama atau fokus utama di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat. Di sanalah mereka akan menyampaikan aspirasinya, titik utama yang mereka akan tuju nantinya sebenarnya menuju Istana Merdeka. Namun kalau tadi menurut laporan rekan kami di Keutsiki bahwa menyampaikan di Istana Negara memang saat ini aksesnya atau arus lalu lintasnya sudah ditutup, sehingga mereka dari gerakan buruh Indonesia ini akan menuju ke depan Patung Kuda Arjuna. Untuk sebentar itu, Davida Lofi kembali ke studio. Baik, memang masa terlihat sudah mulai bersiap-siap untuk aksi longmat. Terima kasih, Mahathir Muhammad, mengelaporkan langsung dari kawasan Salimba, Jakarta Pusat. Pemirsa antisipasi dampak kunjuk rasa di kawasan Istana, PT KAI melakukan pengaturan pola operasi khusus keberangkatan kereta jarak jauh. Kereta akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang. Dan berikut pernyataan Kepala Humas KAI, Daop 1, Eva Hairunisa. Nah, untuk seluruh keberangkatan KA dari Stasiun Gambir pada hari ini, tanggal 24-2020, juga berhenti di Jatinegara untuk melayani naik penumpang KAI jarak jauh. Sehingga para pengguna jasa KAI jarak jauh apabila mengalami masinan saat akan menuju Stasiun Gambir memiliki stasiun alternatif lainnya yang di Stasiun Jatinegara. Dan dapat kami informasikan kembali bahwa untuk para pengguna jasa yang akan naik KAI jarak jauh dari Stasiun Jatinegara memohon untuk sudah menyiapkan berkas repites ataupun juga PCR atau surat keterangan kesehatan karena di Stasiun Jatinegara tidak tersedia layanan fakta pengguna repites. Polisi menetapkan dua orang tersangka atas kasus jebakan tikus listrik maut yang menewaskan satu keluarga di Bujonegoro, Jawa Timur. Anjus yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!